Hai lor, balik lagi bersama Seseponfti kita coba bahas salah satu proyek yang cukup menarik untuk dimainkan ringan dimainkan juga dan Dolor gak perlu install untuk mainin gamenya yang penting Dolor harus punya akun telegram itu aja udah cukup biar Dolor bisa mainin game ini nama gamenya yaitu Triple S Super Susi Samurai agak unik ya? yes, gak masalah lor, yang penting gamenya ringan dimainkan sama bisa dapat cuan untuk jaringannya sendiri ada di jaringan Blast, sedang testnet banyak banget game-game Blast yang sedang testnet dan salah satu yang saya rekomendasikan ya untuk dimainkan karena memang sedang gratis testnet Dolor bisa dapat tokennya nanti lalu disini ada roadmap singkat kenapa kok Dolor harus paham roadmap ini? karena nanti Dolor kan dapat token ya jadi ada tanggal khusus untuk tokennya pertama-tama kan nanti Maret tuh, besok itu Maret tanggal 12 nanti Dolor bisa punya LAN kalau pengen beli LAN-nya bisa dimulai dari sekarang, pantau-pantau biar Dolor gak ketinggalan dan punya LAN-nya lalu disini ada token yaitu tokennya itu SSS dan tokennya ini Fairlaunch Dolor gak perlu khawatir jadi tokennya ini bisa Dolor beli secara langsung di DEX tidak akan ada pre-sale biasanya kalau sistemnya Fairlaunch nanti ketika sudah pasang liquidity pool di DEX Dolor bisa langsung beli tokennya gak akan ada pre-sale dari harga terendah sampai tinggi itu terserah Dolor cepet-cepetan pokoknya intinya kalau Dolor mantau dari awal banget Dolor bisa dapat harga murah intinya kayak gitu nanti kan di dalam game menggunakan token LORE nah tokennya ini nanti juga akan di-burn otomatis sirkulasinya semakin dikit lalu disini untuk 21 Maret jadi ada jeda 5 hari setelah itu 6 harinya dari token itu listing Dolor bisa dapat token reward-nya dari bermain game dari daily quest, RAI, dan lain-lain game modenya sendiri ada AFK jadi Dolor nanti kalau sudah ditinggal Dolor tetap dapat item upgrade untuk upgrade hero lumayan tuh kayak game idol setelah itu ada mega war ada boss juga The Last Samurai mini game lalu ada mini game lagi showdown dan mini game lagi lucky coin yang terpenting sih ini ya AFK, mega war, sama boss untuk mini game ini ya lumayan lah buat koleksi-koleksi dikit lalu disini ada LAN gameplay bagi Dolor yang punya LAN atau gak punya LAN mungkin saja bisa pakai LAN orang join ke LAN orang Dolor nanti bisa main megawar tuh disitu kalau ada LAN karena disini LAN itu bisa dijual belikan lalu ada pajaknya lalu ada bagian khusus trading fees token jadi kalau ada yang trading tokennya Dolor bisa dapat bagian dari biayanya ini setelah itu ada collection portion of shop fees nah disamping dari trading token Dolor juga bisa dapat bagian dari biaya market di dalam game kayaknya ini soalnya shop lor lalu disini ada menggunakan LAN nya itu membuat clan lor jadi mereka yang punya LAN bisa membuat clan mereka yang gak punya LAN bisa join di dalam clan nya nah dari clan ini bisa main megawar itu salah satu menu atau mode permainan utama di game sushi samurai sorry super sempurna nanti tampilannya seperti ini kita klik start nanti kita klik play kalau sudah di klik play kita tunggu saja proses loadingnya sampai selesai ini barat itu kalau Dolor main di android sedang buka gamenya dan masih loading untuk masuk ke dalam gamenya kalau sudah masuk tampilannya seperti ini Dolor gak perlu install tinggal klik saja link botnya ada di kolom deskripsi tinggal di klik 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 oke kita langsung ke grid account disini lalu masukkan enter verification kode nah kodenya itu dari mana puh kodenya ada di kolom deskripsi atau komentar yang dipink jadi Dolor tinggal klik saja dan tinggal di copy atau dimasukkan secara manual bisa ya seperti ini nih lalu grid account jadi nanti Dolor memang login nya itu butuh kode khusus biar bisa mainin gamenya gitu nah kodenya itu saya masukkan di kolom deskripsi tinggal di cek saja nanti kan disini Dolor kelihatan ya untuk tampilan dari gamenya setelah itu disini kan kayak idle tinggal dibiarin juga nanti akan terus main otomatis setelah itu Dolor nanti bisa langsung menyelesaikan quest ini yang terpenting jadi main di game ini sangat sederhana Dolor hanya perlu untuk mengumpulkan poin agar Dolor dapat tokennya nanti nah cara untuk mengumpulkan poin itu kayak gimana pertama Dolor bisa menyelesaikan dari check in harian seperti ini dapat 100 poin lalu Dolor bisa klik go ini ya share point lalu kita klik grow quest setelah itu kita pilih yang cek nah nambah jadi seribu total 22.200 saya sudah join grup join channelnya setelah itu kayak guardian belum ya belum nah setelah twitter Dolor nanti tinggal follow twitternya setelah itu Dolor juga follow twitter lagi samurai x caranya itu gampang banget intinya Dolor klik go setelah itu follow lalu kalau sudah follow Dolor balik lagi ke gamenya klik cek Dolor bisa dapat poin lakukan itu tiap hari di grow quest lalu daily quest juga biar Dolor dapat poinnya lebih banyak seperti itu lor intinya fokus disini aja ya gak perlu repot-repot soalnya gamenya ini memang masih belum kebuka semua menunya makanya dinaikin terus biar nanti Dolor dapat poin lebih banyak disini juga ada menu wallet lalu disini Dolor klik export key disini ada kumpulan angka acak nah ini Dolor copy jangan sampai dikasih tahu orang Dolor harus simpen entah dimana pokoknya jangan dikasih tahu orang soalnya ini adalah dompet yang nanti Dolor miliki untuk bisa dapat tokennya makanya saya sensor biar gak dicomot orang ya bahaya lor ini kunci soalnya nah kalau sudah Dolor nanti bisa cek di bagian quest setelah itu grow quest lalu klik yang key guardian cek nah dapat poin kan soalnya ini tugasnya itu untuk copy private key Dolor copy Dolor simpen jangan sampai dikasih tahu orang yang lain gampang banget tadi sudah saya jelaskan nah untuk yang lain ini belum kebuka semua cuma itu aja ya disini ada menu quest Dolor selesaikan semuanya disini juga ada ranking Dolor bisa cek rankingnya grow quest semua harus diselesaikan lalu wallet juga private key harus disimpen biar nanti Dolor bisa dapat tokennya ya gitu aja dulu gampang banget nanti kita tunggu gamenya rilis untuk rewardnya itu sekitar 4% dari total supply akan dibagi rata untuk semua pemain dari yang saya baca kayak gitu ya jadi memang untuk awal-awal itu yang penting Dolor mainin gamenya di telegram selesaikan quest kumpulkan semua poin jangan sampai telat jangan sampai bolong biar rankingnya gak ketinggalan nah nanti di akhir acara atau di akhir event setelah selesai Dolor akan dapat tokennya tokennya itu dapatnya berapa kita gak tahu soalnya tergantung dari berapa banyak yang main dan berapa banyak poin yang Dolor dapatkan makanya Dolor harus main dari sekarang karena baru banget kemarin rilisnya makanya saya coba review biar gak ketinggalan info game ini soalnya mudah banget tinggal klik-klik-klik doang gak perlu download bisa main di telegram kalau masih bingung tonton lagi saja videonya yang penting jangan lupa pakai kode sesuai NFT kita saling support Dolor juga diuntungkan saya juga sama-sama diuntungkan maternuon dukungannya jangan lupa untuk subrek biar gak ketinggalan informasi terbaru jangan lupa juga untuk share Dolor-Dolor yang lain biar gak ketinggalan game-game seperti ini game-game yang mudah dimainkan game-game sedang beta test karena banyak banget cuannya loh entah itu free minting token kayak gini atau whitelist dan lain-lain sekian maternuon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati